Tiga in, patternnya, markingnya cukup bagus, kayaknya kalau Rp100.000, saya bisa rekomendasi harga disini termasuk murah, dibanding dengan tempat lain ya, tempat lain katakanlah. Nih gua pasti udah ngecek harga sebetulnya nih, gimana? Rp100.000 masih mau nawar lagi? Nggak, ambil dua, siapa tau dapet diskon. Oh boleh, boleh, boleh. Mana Bang Januar? Yellow. Eh, ini diskon dikasih nggak nih, Om Joshua? Dikasih nggak? Diskon, minta diskon katanya dikasih Rp100.000, harga? Rp180.000, dua ekor. Dua ekor? Iya. Masih ada untungnya loh. Tipis-tipis lah. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Liat, julik lagi. Salam ngobong-gobong, hobbitan nggak ngobong, nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, berjumpa lagi, bersama channel YouTube. Tulik lagi, salam ngobong-ngobong, hobbitan. Nggak ngobong, nggak asik. Dan kita ada siang hari, nih bro. Di belakang kita itu ada flyover Pasar Rebok. Di sana ada lampu merah Pasar Rebok. Terus ke lulus sana, itu ke arah Jakarta Selatan. Kalau kita lurus ke sana, itu ke arah Kramat Jati. Terus kalau kita ke sana, kita ke sana, ini jalan raya Bogor. Dan itu menuju ke Cijantung, Cibubur, terus Cibinong, Cicalat, Bogor. Dan kita ini ada di Pasar Ikan Hias Lok Bin, Pasar Rebok. Selamat datang. Eh, ada tulisannya apa itu? Pusat Sentra Ikan Hias Air Tawar dan Air Laut. Jadi, beberapa video pernah kita tayangkan, dan kita ada di sini, itu posisinya malam hari, dan kebetulan ini kita masih siang. Sore juga sih, bro. Sore mungkin kita ada jam 5 sore-an, kita lihat kiosnya seperti apa. Kalau memang ada pengunjungnya atau ada pedagangnya, nanti kita coba review deh, kita coba spill. Karena waktu kunjungan malam hari, ternyata ikan hiasnya ada di sini, harganya murah dan cukup lengkap. Kian-kian pedagang juga lengkap, dan semua segala urusan akwarium ada di sini, dari yang air tawar sampai yang air laut. Oke, kita ke dalam. Itu fly-offernya. Tuh, kan. Ini ada yang ngetem, tuh. Ini dulu, nggak bisa ngetem dia. Dulu ya, dulu. Mungkin 15-20 tahun lalu, yang namanya Miniarta Kampung Rambutan Bogor, itu kita antri. Misalnya dia ngetem, dan di sini lah. Tuh, pusat ikan hiasnya. Ini sana jalan raya Bogor, ya. Dan raya Bogor, ini arah ke Bogor tadi, yang gua sebutin, mau ke si jantung, si bubur tuh luar sana, bro. Dan yang dari Bogor tuh, dari sana, jangan naik over, jangan naik, jangan naik, jangan ke bawah, putar balik, putar balik, nah itu putar baliknya di sana, langsung masuk ke jalur lambat, tuh. Oke, kita ke dalam. Seperti apa sih kalau siang hari? Pasar ikan hias, Lokbin. Pasar Bogor, Jakarta, Timur. Seperti apa? Sore hari, di hari minggu. Wih, tokonya, kalau malam ini tutup, dan jam operasional. Waktu itu gua ngobrol sama Bang Firman, beliau adalah koordinator pasar sini. Ada petugas satuan kita, dan mau ngopi, mau makan, ada. Om, izin dalam. Ini kalau malam, mereka tutup sampai jam 10. Ih, ada buka ternyata. Toko paling depan ini ada namanya, apa tuh? Aquarium NS Berkah. Adalah, kan-kan rame. Mudah-mudahan kalau kita konten kemari, jadi teman-teman yang nggak tahu tuh jadi tahu. dan mudah-mudahan teman-teman maulah berkunjung kemari. Wih, arwana, bro. Ini waktu malam, pada tutup jasnya. Dan anaknya di sini tuh, bro. Tempat makan di sini banyak. Banyak. Dan parkir motor di sini gratis waktu itu. Gua ngobrol di sini gratis, tapi bolehlah lokasi 2-3 ribu, kalau memang ada petugas parkir. Bolehlah. Ini waktu itu manunggal aquarium tutup deh. Waktu malam-malam, dia darwana, bro. Wih, ada pebas jumboan, bro. Tuh, yuk kita ke dalam dulu yuk. Kalau siang seperti apa. Dan waktu itu kita pernah bilang, eh, pernah bisa hilang. Pernah ngontain air laut. Nah, ini air laut nih. Air lautnya di sini ada. Terus, kita juga pernah kasih informasi di pojokan sana ada ini. Ada grosiran peralatan kebutuhan aquarium, aquascape gitu. Koi. Oh, tutup. 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 Oh, koinnya kosong, bro. Sebentar deh. Ada nggak sih koinnya? Koinnya kosong, nggak tahu misalnya ada apa nggak ya. Tapi ini pasti mau diisi soalnya mesinnya hidup semua. Dan itu waktu itu pernah kita sempat datang kemari, tuh kan. Ini kayu-kayu aquascape tuh, bro. Ada semua. Ya kan, tuh. Komplit tuh kayu-kayu tuh. Cuma tutup nih posisinya. Aduh, keren banget. Ini surganya pecinta aquascape. Skeping-skeping gitulah. Batu-batu. Komplit. Tapi tutup. Tutup, tutup, tutup. Kita puter lagi ke dalam. Kita puter lagi. Dan waktu itu kita ngobrol sama Bang Firman bahwa ini-ini disiapkan untuk para pelagang juga. Parkir mobil cukup nyaman lah, bro. Parkir mobil cukup nyaman. Dan waktu itu pernah kita nge-review beberapa toko disini. Wih, ada kayak Arwana. Ada apa ya? Ada apa? Disini nih. Yang Bang Januar ini kiosk. Dimana ini waktu itu spesial Bosmany Rainbow. Banyak banget ya Bosmany Rainbow-nya. Dan harganya murah-murah. Bosmany Rainbow-nya juga ada beberapa jenis bahkan. Keren, bro. Keren. Keren. Ada yang belanja? Hari Minggu. Hari Minggu. Tuh, lagi ada yang belanja tuh. Permisi, kakak. Tante. Ada yang laku? Apa? Discus. Bistus. Bistus. Pak Yanuar itu, tak? Tangannya gimana? Tangannya gimana? Jadi nanti Pak Arif pengukul aja. Oh, iya, iya. Bentar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang laku hari ini? Ini ada Bistus sama Mente. Ini bos-bos kita ini. Saya belanja. Dede. Waduh. Iya. Kita sapa. Oh, suka nonton. Culik lagi. Subscribe dong. Oh, udah. Ini sama keluarga. Iya, keluarga. Ini? Bapak. Iya. Bapak. Bapak. Ini? Anak lah udah. Oh. Buah hati apa buah cinta? Buah cinta. Buah cinta, ya? Oh, itu mama? Iya. Sama istri? Sama istri. Aduh. Aduh, 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 aduh. Mohon maaf saya dengan Yosua, Sandi. Sandi. Yosua. Sandi. Sandi Yosua. Eh, makasih loh bos. Sudah mampir ke pasar ikan hias lopin. Habis berapa juta? Eh, belum lah. 500 ribu? Kurang lebih. Kurang lebih. Baru mau belanja ini? Target saya 5 juta harus habis nih. Bos Yosua, uangnya di sini. Daripada kita main slot ya, om Yosua. Mendingan beliin ikan ya. Buat hiburan juga nih buat dedenya. Dede suka ikan, dede. Dede suka. Eh, ini mau belikan apa, om Yosua? Eh, sebentar ya. Saya ganggu ya boleh ya. Oh, mau izin. Ih, tenang gue nih hari ini. Sumpah. Sudah lama nonton culik lagi. Udah. Tahun dari tahun, dua tahun kemarin lah. Dua tahun kemarin. Waktu culik VTT nonton nggak? Apa? Culik VTV. Belum. Saya kena bennet itu. Oh, nggak. Terus bikin lagi. Saya aslinya jual ikan. Aslinya nonton temen-temen. Oh, gitu. Eh, yang mana diskretnya om Yosua? Nih, rencana yang ini nih. Oh, rencana? Rencana apa sudah deal harganya? Harga masih nego nih. Oh, masih nego. Dikasih harga berapa? Satu cepek. Udah sih janji nego lagi udah mau. Iya, gitu. Iya, mau ngambil agak. Dua, tiga gitu. Di rumah udah penjadikan apa? Baru koki. Makanya mau nyoba diskas. Diskas mau campur koki? Nggak, nggak dicampur. Beda tank. Ih, bahaya. Bedain tank. Ini mana ya kakaknya? Ini, Koko. Ini Cici. Ini Koko atau Cici? Koci. 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 Oh, gitu. Apa? Onil. Onil. Kokon namanya siapa? Oliver. Oliver. Ini namanya siapa? Ini siapa? Odelia. Ini? Otnil, Om. Otnil? Iya. Suka ikan ya? Suka ikan ya? Suka. Tiga ini. Tiga, Om. Dua lagi lah. Oh, udah lah. Ini ada puyeng. Eh, terus mau koleksi ikan apa lagi? Nggak, cuma koki sama diskas aja. Diskas rencana mau jenis apa lagi? Sama, mau nyari yang leopard. Leopard? Cuma buat biang tuh katanya. Oh. Ya. No, 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 no. Ini ikan lumayan bagus. Harganya juga biasanya relatif lebih murah. Iya, lebih murah. Soalnya, soalnya gini. Joshua, kita sama-sama belajar ikan ya. Ini kan ukurannya udah tiga in. Iya. Tiga in, pattern-nya, marking-nya cukup bagus. Kayaknya kalau Rp100.000, saya bisa rekomendasi harga di sini termasuk murah. Iya. Dibanding dengan tempat lainnya. Tempat lain, katakanlah. Ini gue pasti udah ngecek harga sebetulnya nih. Iya, udah pasti. Iya kan? Gimana, Rp100.000 masih mau nawar lagi? Enggak, ambil dua, siapa tahu dapet diskon. Oh, boleh, boleh, boleh. Mana Bang Januar? Melo. Eh, ini diskon dikasih nggak nih? Om Joshua? Melo. Dikasih nggak? Diskon. Minta diskon katanya dikasih Rp100.000. Harga? Rp180.000 lah? Dua ekor. Dua ekor? Iya. Masih ada untungnya, lu? Tipis-tipis lah. Apa ya? Tipis-tipis, lapa-lapa. Yoi, biar Om Joshua ke depannya kalau belanjaikan di sini lagi ya. Iya, ini dari Om. Tapi waktu tadi saya tunjukin beberapa pitan melang harganya. Enggak, ini pasti udah kadang-kadang pembeli gitu. Udah ngecek pasti beliau ini. Udah pasti gue yakin. Eh, berapa kali belanja kemari? Baru nih, baru nyobain ke sini. Tau, di sini ada pasar ikan dari mana? Dari situ. Oh, nonton. Nonton. Terima kasih banyak loh. Udah subscribe belum? Oh, udah dong. Yakin? Yakin banget banget banget. Makanya... Apakah buat kukir? Penasaran aku. Udah subscribe belum? Tulik lagi. Kita kesini kan. Mana belum? Oh, iya udah. Udah dong. Gimana nih? Kalau nggak nggak tahu daerah sini. Eh, udah tau. Udah, udah, udah. Udah subscribe. Karena sudah subscribe, saya kasih bonus. Bukan main nih. Bonusnya doa. Semoga Om Joshua istrinya dilimpahkan. Mantep banget nih. Keluarganya sehat lalu. Istrinya cukup satu aja. Dan anaknya nggak apa-apa tambah lagi lah. Jangan lah, udah. Udah ya. Eh, dilimpahkan. Disehatkan. Dipermudah semuanya segala urusan oleh Tuhan yang mahasiswa. Amin. Makasih banyak ya. Thank you. Cuma bisa kasih bonus itu saya. Amin. Doanya mantap. Iya. Ijin saya mau keliling lagi Om Joshua. Selamat belanja. Makasih ya Pak Gil. Semakin banyak uang Anda habis di sini, kami berdagang semakin senang. Oh ya, bener. Opa, makasih banyak. Oma, Ante, pamit. Aku clean ya. Sip. Cici, Koko. Dadah. Kita muter lagi bro. Kita muter lagi. Ah, ternyata ini dalam pada tutup. Aduh, sayang. Sayang pada tutup dalam. Gue penasaran banget di sini kondisi siang seperti apa. Tapi ternyata pada tutup. Makanya teman-teman datang kemari. Biar kami yang jual di sini tambah semangat seperti itu ya. Dan ini potensinya luar biasa. Tempatnya juga kan lokasi di sini kan sangat strategis. Kehidupan itu sangat-sangat strategis. Jadi teman-teman sangat mudah untuk mencapai tempat ini. Ini koinnya bagus-bagus. Tapi sayang. Tapi sayang. Tutup. Keluar juga bro. Dan... Sepertinya sudah mau ajar maghrib. Kita sudah ini saja video kita di Pasarkan Hesok Bin sampai di sini. Dan tadi kita ketemu Om Joshua. Sudah belanja di sini. Terima kasih banyak Om Joshua dan keluarga. Semoga sehat-sehat selalu dimudahkan segala urusan dan dilimpahkan rizkinya. Tidak ada yang baru. apa ois nanti kita hajar nanti kita hajar di video yang sudah kita tayangin beliau masih gondrong sekarang sudah syukur kita review lagi pasar ikan hias lopin pasar rebuk bersama ini dia di kosebang juga